Intro Halo saudara, senang sekali saya Susan Palilingan bisa hadir dalam Bingkai Inspirasi. Saudara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah Komando Gubernur Oli Dondokambe dan Wakil Gubernur Stephen Kando melakukan berbagai strategi dan kebijakan untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Sulawesi Utara. Kira-kira bagaimanakah langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi? Kita ikuti liputannya. Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang tak luput dari pandemi COVID-19. Medio Maret 2020 adalah awal kasus pertama COVID-19 di daerah ini. Mulai saat itu, pemerintah Provinsi langsung menetapkan strategi kebijakan percepatan penanganan corona dengan membentuk tim gugus tugas. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe sebagai ketua gugus tugas COVID-19 menyetujui pergeseran anggaran APBD sebesar 96 miliar rupiah untuk difokuskan menangani COVID-19 di Sulawesi Utara. Optimalisasi pencegahan penyebaran virus corona di Sulawesi Utara diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur No. 8. Menurut Gubernur Oli Dondokambe, tujuan dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk membatasi pergerakan orang atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19, meningkatkan eskalasi antisipasi penyebaran COVID-19, memperkuat upaya penanganan akibat COVID-19, dan menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19. Untuk mengalokasikan dana buat gugus tugas dalam rangka pengawasan penyebaran COVID-19, sehingga pergeseran anggaran di dalam APBD yang masih-masih, tersedia juga dana bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat. Kita akan sering agung-agungan dan kota dengan penyebaran COVID-19, dengan tangani semua persoalannya. Guna membatasi pergerakan orang atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19, khususnya akses masuk dari luar daerah, apalagi dari daerah zona merah, Gubernur Oli Dondokambe akhirnya menginstruksikan penghentian sementara penerbangan komersil di Bandara Internasional Samratulangi, Manado. Hal ini diikuti pemerintah Kabupaten Kota Suslawasi Utara dengan kebijakan penjagaan dan pembatasan akses di pintu masuk dan pintu keluar tiap daerah. Sementara itu untuk meningkatkan eskalasi antisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah provinsi juga menyiapkan empat rumah singgah bagi para ODP dengan fasilitas yang memadai. Serta menetapkan empat buah rumah sakit khusus untuk menangani pasien positif corona. Menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19 juga menjadi salah satu program prioritas percepatan penanganan COVID-19 di Sulawesi Utara. Pemerintah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah intens menyalurkan bantuan sosial hingga ke daerah terluar. Penyaluran bantuan bagi warga terdapat COVID-19 mendapat dukungan penuh dari TNI dan kepolisian. Saya berada di Pulau Siaw, di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Siaw, Tegulandang, dan Biaro. Lumayan, dari menadu kita nice speed dan jasgi kurang lebih 3 jam. Cukup diantam kompak mendekati kurang lebih perjalanan 1 jam kemarin, mendekati Siaw. Perjalanan kita ini adalah perjalanan bakti sosial. Pak Pemrinda, disini ada Pak Wakil Benul dan Pak Pak Kala Tamal, kami bakti sosial dalam penangka penanggungan COVID-19. mulai dari Sitaro, kemudian nanti Keta Laut, sampai ke Pembatasan, Pulau, Nyangas, dan Marore. Kemudian turun ke Tabuna, sehingga lagi di Siaw di pantai barat, dan kembali ke Manado. selamat menikmati. 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 Terima kasih. Pemanfaatan lahan pertanian semaksimal mungkin dapat menjadi salah satu solusi menjaga ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di tengah dampak pandemi corona. Menyiapkan sejumlah rumah singgah, mendirikan laboratorium PCR sendiri di Sulawesi Utara dan menyiapkan rumah sakit khusus COVID merupakan beberapa strategi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menangani COVID-19. Namun kira-kira bagaimana kesiapan dari pemerintah Provinsi menghadapi new normal atau kenormalan baru dan untuk mempersiapkan diri menyambut Pilkada 2020? Sesaat lagi kita akan berbincang dengan Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondokambe. Halo saudara, senang sekali saya Susan Palilingan bisa hadir dalam dialog khusus bingkai inspirasi. Saudara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah komando Gubernur Oli Dondokambe dan Wakil Gubernur Stefan Kando melakukan berbagai strategi dan juga kebijakan untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di Sulawesi Utara. Dan untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondokambe. Halo Pak Oli, sehat selalu Pak ya? Sehat selalu. Baik Pak Oli, ini kita akan mengetahui bahwa angka 96 miliar untuk percepatan penanganan COVID-19 di Sulawesi Utara, angka yang cukup fantastis. Baik Pak, itu kita ingin tahu kira-kira peruntukannya apa saja? Peruntukannya pertama untuk bantuan sosial itu sebesar 35 miliar. Oke. Nah, sisanya itu untuk pembelian APD, obat-obatan, sama desinfektan. Oke. Dan kita produksi sendiri. Jadi, anggaranya kita beli produk masyarakat cap tikus, nah kita proses bekerjasama dengan Balai POM dan industri yang ada di Sulawesi Utara, kita proses menjadi desinfektan. Nah, itu ya pemanfaatan dan termasuk juga penyiapan rumah singgah, empat unit rumah singgah, dan sekaligus juga persiapan dua rumah sakit darurat. Oke. Sejauh ini kan juga ada pendirian laboratorium PCR untuk Sulawesi Utara, itu salah satu geberakan dari pemerintah provinsi. Jadi, kita tidak lagi menunggu lama-lama untuk hasil dikirim dulu ke Jakarta, Pak ya. Nah, sampai sejauh ini progresnya bagaimana menurut Pak Oli? Saya kira sejak kita ada laboratorium di Provinsi Sulawesi Utara, satu punya Balai Pusat, satu di Universitas Samratulangi, kita lagi siapkan, dan satu sudah beroperasi juga di rumah sakit kandung. Nah, jadi akan tiga, akan tiga ini kita siapkan, sehingga kita bisa melakukan mapping. Kita bisa melakukan mapping di kluster-kluster yang kita anggap penyebarannya ada. Oke. Nah, ini misalnya di daerah pasar atau kluster-kluster mana, sehingga mapping kita ini berjalan baik. Perjalanan baik, sehingga dapat kita langsung isolasi. Daerah-daerah tentu kita bisa melakukan isolasi, sehingga penambahan penyebarannya ini kita bisa membatasi di daerah mana. Misalnya sekarang penyebarannya tinggal banyak di daerah Kota Menadu. Tapi karena kita sudah mapping hampir 2.000 sampai 2.500 orang, nah ini hasil ini yang reaktif ada 1.000 sekian, hasil reaktif ini kita lakukan swab. Nah, swab inilah yang tiap hari muncul, kalau ada kan di laboratorium satu hari sekitar 100 sampel yang bisa mereka hasilkan. Nah, dari 100 itu rata-rata ada 5, ada 10 yang positif. Nah, itu yang penambahan setiap hari. Nah, saya kira ini sangat berterima kasih juga peran serta masyarakat ya. Peran serta masyarakat yang mau ikut program pemerintah dalam melakukan mapping terhadap penyebaran virus corona ini. Oke, Pak Gubernur, kalau secara tempat ataupun fasilitas kesehatan sendiri, apakah memadai untuk Sulawesi Utara? Saya kira sudah memadai karena kemarin saya baru resmikan satu rumah sakit, rumah sakit di situ juga memang disiapkan 50 tempat tidur buat khusus COVID. Jadi saya kira tempat pelayanan bagi masyarakat yang terdampak COVID ini bisa kita antisipasi semua. Oke, kita kembali tadi ke nominal bantuan, Pak. Saya mendengar ada 35 miliar untuk bantuan sosial. Nah, kita katakan bahwa Sulawesi Utara ini kan ada daerah-daerah kepulauan paling ujung Indonesia bahkan. Bagaimana untuk penyalurannya sendiri, Pak? Ya memang mekanisme penyaluran bantuan sosial di Sulawesi Utara mungkin berbeda dengan daerah-daerah lain karena pemerintah provinsi Sulawesi Utara kerjasama dengan kanwil agama dan denominasi dan tokoh-tokoh agama untuk mendata siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Nah, itu dari data mereka yang masuk di pemerintah provinsi, disamakan dengan data dari dinas sosial, apakah benar-benar mendapatkan, ya itu. Kita seleksi benar, itu kita. Nah, cara membawa memang terkendala. Nah, untuk memastikan pemerintah provinsi dengan forum pimpinan daerah, di daerah-daerah terpencil yang susah jangkauan, kami lewat laut langsung. Dan saya lihat, Bapak sering menggunakan jeski juga, Pak, ya? Iya, iya, kita lewat langsung supaya langsung di pesisir pantai dan di pulau-pulau langsung di tiba di tempat, barangnya sampai, kita awasi, sehingga masyarakat merasakan manfaat ini langsung mereka terima. Sampai di pulau, Miangas juga, langsung Pak, Kapolda sama Pak Dalantama, Pak Wagup berhenti di Sitaro, Pak Kapolda yang terus sama tim memberikan bantuan. Tapi sejauh ini tidak ada kendala, Pak, ya? Walaupun kita harus menjangkau daerah kepulauan. Oh, tidak ada kendala, tidak ada kendala. Tidak ada kendala, saya kira. Karena kita berbuat sesuai dengan keinginan hati nurani, saya kira tidak ada beban di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Oke, Pauli, terkait pintu-pintu masuk atau pintu gerbang ke Sulawesi Utara sendiri, bagaimana untuk pencegahan ataupun penanganan yang akan dilakukan oleh pemerintah? Sudah sejak awal, sejak mulai COVID-19 ini, mulai ini, pemerintah provinsi sudah ambil langkah-langkah. Setiap pintu masuk, ya, dari bandara dan pelabuhan, semua kita yang turun selalu kita rapi tes. Walaupun yang bersangkutan sudah punya surat swab, surat rapi tes dari tempat dia berangkat, tetapi kita lakukan. Karena ada beberapa kali setelah mereka mendarat, sudah kasih tunjuk surat sehat dan semua, setelah kita rapi tes, mereka masih reaktif. Nah, jadi kita batasi hal-hal seperti ini. Baik, Pak Gumur, ini kan kita akan siap memasuki 9 Desember 2020, tahun Pilkada. Bagaimana menyikapi antara pandemi COVID-19, sementara kita harus persiapan Pilkada ini? Nah, saya kira persiapan Pilkada di Provinsi Sulawesi Utara, angkaranya kita sudah siapkan dari awal. Tapi memang ada penambahan, permintaan penambahan anggaran bagi pengamanan kesehatan bagi para penyelenggara Pilkada. Nah, ini kita lagi komunikasi dengan pemerintah pusat dari KPU dan PANWAS ini, yang netabene paling besar mereka minta vitamin dan alat pelindung diri. Nah, itu dari pusat saja yang serahkan. Tapi intinya kita siap melaksanakan Pilkada, Pak, ya? Kita harus siap, kita harus siap, karena demokrasi itu harus berjalan. Tidak mungkin kita ada persoalan, terus demokrasi tidak bisa berjalan. Oke, Pak Wali, kita akan menghadapi masa atau era new normal, ya? Tapi, Pak Wali jangan jawab, kita akan jawabnya setelah pesan-pesan berikut ini dulu. Dan, saudara, sesaat lagi atau setelah ini, saya dan Pak Gubernur akan berkeliling melihat bagaimana situasi ataupun lahan pertanian dari Gubernur Sulawesi Utara. Dan kita juga akan berbincang-bincang nanti di sana lebih dalam lagi dengan Gubernur Sulawesi Utara. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus Bincang Inspirasi. Ya, setelah saya berkeliling dengan Pak Gubernur di lahan pertaniannya, ya, saat ini saya akan bertanya langsung ke Pak Gubernur terkait kira-kira apa sih yang akan dikembangkan di kemudian hari, khususnya untuk Sulawesi Utara di era pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, Pak Gubernur, ini kan sesuai hobi Bapak juga di lahan pertanian tadi yang kita sudah lewati. Nah, kira-kira Bapak sendiri melihat untuk Sulawesi Utara bagaimana prospek pertanian sendiri? Ya, kita harus sadari bahwa 70% sampai 80% di Sulawesi Utara ini kehidupan masyarakat masih tergantung dengan hasil pertanian. Hasil pertanian itu macam-macam. Ada tiga komoditas unggulan kita itu kelapa, cengkeh, dan pala. Kita perlu kembangkan lagi, komoditas unggulan kita terakhir itu vanili. Nah, ini yang kita, tanaman keras yang kita kembangkan di Provinsi Sulawesi Utara ke depan ini. Oke, Pak, ini kan di era COVID-19 seperti saat ini, Pak. Bagaimana untuk kebangkitan pertanian kita? Nah, pertama tentunya target pemerintah Provinsi bagaimana kita suasembada, suasembada pangan. Jadi, ketahanan pangan di Sulawesi Utara harus kita tingkatkan dan kuatkan, sehingga kita tidak melakukan pembelian dari luar daerah Sulawesi Utara. Misalnya beras, ya kecuali gula ya. Gula kita tidak ada produksi, tapi kalau cuma beras dan hortikulutura lain-lainnya, saya kira dengan kondisi tanah pertanian di Sulawesi Utara yang begitu subur, saya kira kita bisa suasembada. Nah, itulah target pemerintah ke depan. Di dalam APBD kita, kita alokasikan semua ini. Dari langkah Pemprov sendiri, bagaimana ke Kabupaten Kota untuk ini? Ya, saya melakukan kemarin, saya baru dari Desa Kakas, ada lahan kosong sekitar 200-300 hektare yang sawat ada hujan. Nah, sana saya dorong supaya harus diolah terus. Jadi, kita ganti tanaman. Kalau memang masuk musim panas, ya kita tanam jagung atau tanam kedele. Kalau musim pas memang musim hujan, ya tanam padi. Kira-kira begitu kita arahkan kepada masyarakat, nanti kita siapin bibit-bibitnya. Sehingga manfaat lahan di Sulawesi Utara itu bisa dipergunakan secara maksimal. Dengan demikian, di era COVID-19 ini kita tidak akan kekurangan bahan makanan, bahan pokok kita akan tersedia terus. Kuncinya di situ, tujuannya kita supaya bahan pokok kita tersedia terus. Nah, kira-kira Pak Oli melihat bagaimana untuk perekonomian kita ke depannya, saat ini dan ke depannya. Kita belum tahu kapan COVID-19 berakhir. Kita bersyukur karena rilis kemarin dari BPS dan Bank Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara masih 4,2 persen. Masih di atas rata-rata nasional tinggal 2 persen, malah hampir-hampir mau turun sampai 1 persen. Tapi di Sulawesi Utara masih 4,2 persen. Artinya bahwa kegiatan ekonomi di Sulawesi Utara, khususnya industri, masih bisa berjalan. Saya kemarin ke pabrik kelapa, pabrik kopra, penyelunan kopran minyak, disana full mekanisasi berjalan dengan baik. Sehingga pabrik masih menerima hasil pertanian dari masyarakat. Jadi petani kelapa, dia jual kopra, diterima semua dengan harga Rp7.200.000. Saya sendiri menjual kopra saya ini, kemarin 4,2 ton, dibayar Rp7.200.000 per kilogram. Memang fluktuasi harga selalu ada, tetapi saya kira ini tujuan kita. Bahwa kalau kita mau bekerja, mau turun ke menyentuh tanah, saya kira Sulawesi Utara pasti bisa berjalan dengan baik. Kira-kira ada fokus perbaikan ekonomi selain untuk di bidang pertanian Pak Oli? Ya memang, para wisata ini menjadi satu prima dona sebenarnya bagi kita ya. Sejak saya jadi gubernur, langkah-langkah ini saya ambil untuk melakukan sehingga investasi masih banyak terus berjalan. Saya bersyukur, saya lihat di sini, investor di bidang para wisata, misalnya di Likupang, berjalan terus. Dia membangun hotel, bintang 5 berjalan, begitu juga di Manado, Luansa Group, membangun hotel, saya lihat sudah lantai 11 sekarang, jalan terus. Jadi pembangunan para wisata di Sulawesi Utara tidak ada hambatan. Mereka memang menunggu peluang. Nah ini yang saya kira kita masyarakat Sulawesi Utara harus melihat ini bahwa ini peluang terus. Masih banyak orang mau berimpertasi di Sulawesi Utara sehingga tentunya dalam COVID-19 ini kita harus disiplin. Kalau kita disiplin, saya kira COVID-19 di Sulawesi Utara tidak akan bertambah. Masyarakat harus disiplin, harus selalu, kalau di tempat keramaian harus memakai masker, harus cuci tangan terus, bersih-bersih, hidup bersih lah. Oke, Pak Oli ini kan siap tidak siap, akhirnya kita harus menghadapi COVID-19 ini. Apalagi kita akan bersiap untuk masukin ke normal. Sulawesi Utara sendiri bagaimana menurut Pak Oli untuk menghadapi ini? Saya kira kita sudah mulai mempersiapkan hal-hal seperti ini. Tentunya kita mempersiapkan rumah singgah. Rumah singgah kita kita persiapkan tambah hari tambah banyak. Saya sudah kunjungi ke Minangasa kemarin, kita lihat sudah dua rumah singgah bagus. Sudah selesai. Begitu juga di provinsi, saya kira saya lagi mengajak wali kota Menado untuk memanfaatkan, misalnya asrama haji. Asrama haji di Sulawesi Utara karena tahun ini tidak ada tahun haji. Saya sudah minta surat ke Menteri Agama, sudah diizinkan. Saya bilang kalau bisa Menado, kelola. Jadi semua kabupaten dan kota saya mendorong untuk mempersiapkan rumah singgah. Supaya kita bisa mengisolasi. Dan yang pasti Sulawesi Utara sendiri akan siap Pak untuk menyambut New Normal. Oh kita siap New Normal. Nanti dalam satu dua hari ini saya akan bikin aturan untuk mempersiapkan New Normal. Dengan langkah-langkah ABCDFG. Baik Pak Oli, ini sudah di akhir perbincangan kita ini. Kira-kira harapan Pak Oli untuk warga Sulawesi Utara khususnya menghadapi COVID-19 di New Normal ini? Saya kira saya mengajak masyarakat Sulawesi Utara agar supaya pertama patuh apa yang disampaikan oleh pemerintah. Karena pemerintah tidak mungkin membohongi masyarakatnya. Kalau kita melakukan apa yang sudah kita lakukan, saya tidak mencontoh diri saya dan kelompok masyarakat yang selalu masih beraktivitas kita sehari-hari di luar. Tapi karena kita lakukan COVID-19 ini sesuai dengan anjuran pemerintah dan dari Menteri Kesehatan kita selalu melakukan jaga jarak dalam pertemuan. Kedua kita melakukan bersih diri selalu dan kita menggunakan masker dan tentunya kita jaga kesehatan. Saya kira ini pasti tidak ada masalah. Terima kasih banyak Pak Oli. Terima kasih dan memang siap tidak siap mau tidak mau kita harus hadapi COVID-19 ini. Dan kita bersiap untuk memasuki era New Normal bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Akhirnya saya sudah mempalingan pamit, tetaplah patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.